Intro Untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah natal, Presiden Jokowi Dodo didampingi wali kota Bogor, Bima Arya, mengunjungi beberapa gereja yang ada di kota Bogor. Salah satu gereja yang dikunjungi Presiden adalah Katedral Bogor. Di Katedral, Presiden Jokowi sempat menunggu beberapa saat, lantaran tidak mau mengganggu ibadah. Presiden Jokowi sempat memberikan sambutan dan mengucapkan Selamat Natal. Pertama-tama saya menyampaikan Selamat Natal dan Selamat Menyambut Tahun Baru 2023. Saya melihat tadi Bapak-Ibu semuanya senang dan bahagia, damai menyambut Natal tahun ini. Dan mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk kebangkitan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kehadiran Presiden Jokowi di Gereja Katedral Bogor disambut antusias umat yang selesai mengikuti kisah. Wakil Uskup Katedral Bogor juga mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi ke Katedral. Ini sejarah bagi kami di Gereja Katedral Bogor karena baru Pak Jokowi yang pernah datang sebagai Presiden Bahasa Inggris Jokowi di Gereja Katedral Bogor. Dan pesan yang disampaikan Pak Jokowi tadi juga sangat kuat bagi kita untuk menjaga solidaritas, solidarasi untuk kebangkitan Indonesia. Kita yang bisa cinta ini, tapi secara ukur kami sangat-sangat bahagia. Sebelum ke Katedral, Presiden Jokowi sempat mengunjungi Gereja Zibuat yang bersebelahan dengan Komplek Istana Bogor. Pelaksanaan Natal tahun ini terasa begitu spesial karena pertama kalinya setelah pandemi, gereja boleh menyelenggarakan ibadah Natal dengan kapasitas 100%. Pemerintah juga menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah Natal. Terima kasih telah menonton!